Oke teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android ya yaitu tentang cara bagaimana saya menambahkan bahasa pada keyboard di HP Xiaomi Redmi 5 oke di sini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 5 Oke untuk menambahkan bahasa biasanya kalau di keyboard HP Xiaomi itu bahasanya bahwa hanya itu bahasa Indonesia aja misalkan kita mau menambahkan bahasa Arab misalkan teman-teman kita akan mengetik Arab kayak gitu ya teman-teman pertama kita masuk bagian setelan dan tambahan di sini saya ulangi ya kita bagian setelan kita klik kemudian kita gulir lagi ke bawah itu teman-teman kemudian kita masuk ke bagian setelan tambahan bahasa dan masukan teman-teman yang kalian klik aja disitu oke bahasa dan masukan kemudian di sini kalian bisa lihat keyboard saat ini ini kalian lihat keyboard saat ini kalian menggunakan keyboard Oke kalau sudah itu disini kan ada keyboard bawahnya lagi ya perhatikan multibahasa nah kemudian ada sebagian bahasa kalian klik lagi nah disini kalian bisa tambahin bahasa lagi teman-teman ya silakan kita klik kayak gini nah kita pilih nih bahasa kita mau tambahin bahasa Arab besalkan ketinggalan ya bahasa Arab itu nah ini ya nah disini ada dua kita pilih atas jenis ketukannya yang ini ya ini tulis tangan bisa tapi kita klik bagian sini ya dan kita klik tambahkan nah ini langsung ada di sini teman-teman ya kemudian kita klik kembali kayak gini sekarang kita coba tes menulis atau mengetik teman-teman ya bagian pesan misalkan kita mau tulis nah untuk merubah ke tampilan bahasa Arabnya ini karena masih bahasa Indonesia ya Coba kita tahan kayak gini Nah itu ya ada pilihan bahasa Arab kita pilih yang bahasa Arab nanti secara otomatis berubah tampilan keyboardnya menjadi bahasa Arab misalkan kita mau nulis Assalamualaikum 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 Nah jadi perkiraan seperti itu tulisannya kalau salah mohon dikoreksi ya, nah jadi kalau misalkan sudah ini ya, kita mau ganti lagi bahasa Indonesia, kita cukup tahan seperti tadi, pilih bahasa nah kita klik enter dengan ini itu ya, jadi kita kembali ke tulisan bahasa Indonesia oke, jadi seperti itu teman-teman, tutorial dari saya tentang cara menambahkan tampilan bahasa, menambahkan atau merubah tampilan bahasa pada keyboard di hp redmi 5, semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe komentar dari kalian, sangat berguna sekali, di share video ini agar lebih bermanfaat lagi next, tunggu video tutorial berikutnya